Kita ke informasi sementara haji saudara warga pulau Gili Ketapang, Kabupaten Probolinggo Jawa Timur punya tradisi unik saat mengantar keluarga atau kerabat mereka menunaikan ibadah haji. Setiap tahun ratusan orang menyeberang ke daratan dengan menggunakan perahu hias untuk mengantarkan sanak keluarga berangkat ke Tanah Suci. Setelah mengarungi lautan sejauh dua mil laut, sebanyak 40 perahu nelayan asal pulau Gili Ketapang satu persatu bersandar di dermaga Pelabuhan Tanjung Tembaga, Kota Probolinggo, Kami Siang. Masing-masing perahu yang telah dihias kain warna-warni mengantar jemaah haji bersama puluhan keluarga, kerabat, dan tetangga dekatnya. Ratusan warga asal pulau terluar di Probolinggo ini tengah menjalankan tradisi turun-menurun yakni Ngaterkajien alias mengantar jemaah haji. Tradisi unik ini sempat terhenti selama dua tahun akibat pandemi COVID-19. Begitu menginjak daratan, mereka langsung disambut keluarga dan kerabat yang tinggal di wilayah kota dan kabupaten Probolinggo. Mereka saling bersalaman sebagai bentuk tanda perpisahan dan doa agar ibadah haji yang dijalankan keluarga dan kerabat berjalan lancar. Antara haji ya. Ini kan menantar berapa romboknya? Ini satu kapol, satu rombok. Satu keluarga. Berapa orang itu kira-kira? Satu. 50 orang saja, 30 orang? Ya, 50 orang. Ada berapa warga yang? Warga yang aneh haji? 48. Kalau di Kabupaten Probolinggo, satu desa, Gili Ketapang pasti masih setiap tahunnya. Paling banyak. Paling banyak ya. Biasanya setiap tahunnya ada berapa jemaah yang diantar? Paling sedikit, sekitaran 20. Dari data kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, total jumlah jemaah haji asal Kabupaten Probolinggo tahun ini mencapai 444 orang. Ratusan jemaah haji masuk dalam kloter 65 Mberkasi Juanda yang akan diberangkatkan hari Jumat ini. Dan di Arigafur melaporkan dari Probolinggo, Jawa Timur.